Fuji apa kabar, kita gak pernah ketemu deh, katanya kamu takut dateng kesini Enggak pernah ketemu, cuman kayak aku gak mau kenalan karena takut Jadi Vidi sama ini menghibur disini tuh kadang-kadang nahan sakit Sakitnya kayak apa kak? Sakitnya kayak hati yang terlupakan Itu jokesnya lucu di 1980 Om Dad sama X juga kan baik-baik aja kan? Enggak Emang mantan Om Dad siapa? Banyak Siapa sih yang gak penasaran kalo bisa bengkokin sendok kan? Gimana sih caranya sendok bisa bengkok gitu dong? Kalau gak tau, cium dulu Lalu kalian Hap-hap Tanpa konten, tanpa isi Iya jangan gitu Kita harus bikin ini pokoknya tetep brandingan acara ini tuh tetep harus ada isinya biar orang nonton tuh ngerasa ada purpose-nya Wih, luar biasa Eh ada Fuji Ada Fuji Ada Joshua Suherman Ada Fuji Ada Joshua, dia pengen ngomong dulu bentar Langsung dibungkar Emang gitu Bos Bener Lulus apa bos Tapi kita sama-sama lahir, tanggal lahirnya sama loh Om Dad Oh serius? 3 November Serius? Scorpio Scorpio 10 kilo dengan satu jari Sulit Emang Waduh Emang Cuman gue yang posting nge-gym jam 4 pagi tuh semua orang ngikutin Lo jam 4 pagi nge-post ke gym? Tapi cuma sekali-kalinya gue gak bisa tidur, terus semua orang ngikutin Abis itu pada ngomong gue, gue tipes om, gue tipes om Tidak ada influence om jadinya ya Iya, gue bales goblok, 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 goblok Fuji apa kabar? Kita gak pernah ketemu deh Katanya kamu takut dateng kesini Gak pernah ketemu Kamu cuman kayak, aku gak mau kenalan karena takut Bener banget Bener, berarti bener Emang Jadi ini Fuji pertama kali ke close the door Pertama kali Kamu gak mau kenalan sama saya Engga Kalo misalnya Kamu gak tau saya siapa Tau Jelas Pasti tau Yus Lebih kayak tukang obat bang Barusan Lebih kayak orang grepe anjing Gak Gak Beliau adalah orang paling penting Di abad ini di internet Dia adalah penemu podcast Gila Beliau adalah penemu trik-trik sulap Gila Hose talk show Ini ending gue gak suka nih Engga lurus lah Dan ayah yang baik Tapi genit Tapi genit Aku suka ada his back Gak mungkin Gak mungkin saya genit sama Puji Tidak mungkin Gak mungkin Puji kan udah punya pacar ya Gak punya lagi Gak punya? Kamu secantik ini gak punya pacar Gak Boleh dong orang jomblo Masa gak boleh Iya Ini masih muda banget loh Om Ini kan banyak di hal di dunia ini Yang kayak Gak cuma pacar dong Yang penting banyak Yaudah Om ajarin Gila Gila Pemain Karena kebetulan karir saya Dan karir Om Ded tuh Dimulainya hampir bareng Jadi saya tahu Jadi saya tahu Om Ded dulu di TV Siapa yang ngantar Terus saya tahu semuanya Eh siapa? 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 Lu terkenal Yang mana dulu nih? Oh beda-beda Beda lah Lu mau nyebut Agnes kan? Enggak Itu juga Tapi kan itu emang udah disebut di podcast Iya Itu orang udah tahu Yang itu jangan bang Gak boleh Jamanan Jangan 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 deh Nanti keluarga orang tua Nanti keluarga orang berantakan Oh karena Tapi kan keluarga lu Aman Kalau gue ngomong Agnes kan Karena udah Saling proklaim Kalau yang belum proklaim Maksudnya gue ngomong kan Gak boleh Ini sampe dimana Pembicaraan kita Oh bener deh Fuji itu dari tadi Ketakutan Ketakutan loh Disini Gue tuh khawatir deh Nah Set Fuji apa kabar? Baik Ini dua kali tanya Kayaknya yang takut Omgret nih segera Kenapa Fuji emang Kenapa ngertinya Kayak disini Apa gitu Personanya tuh datang kesini tuh Lu pikir bakal kayak apa Gak tau Soalnya gak ada di brief apapun Lu memang Kita gak punya Acaranya emang gak ada brief sih Gitu dia takutnya di jebak Oh lu takut Ih Mana ada orang datang ke pothub di jebak Gak ada Karena ini beda kan Sama yang sebelumnya Iya Kalau gue sedor Mungkin Oh disini ada gue tenang aja Kita akan Disini pokoknya Pokoknya tamengnya Kak Vidi aja ya Tameng Jadi tameng Disini om dad Gak mungkin 16 menit marah-marah ke kamera Gak mungkin 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 Tapi barusan baru semalam Gue tuh bilang konten yang lu itu Dia seneng banget Gak malu Konten yang mana sih Yang dia marah-marah 16 menit itu Katanya Ini orang marah-marah Tapi hatinya bener nih Kayaknya orang Hatinya bener Gak memang gue kesel Padahal berbanding berat ya Memang gue kesel Tapi itu bukan hanya untuk Amar Zoni Iya General gitu Iya Maksudnya udah semua Terus pelariannya Alasannya pelarian mulu Pelarian mulu Pelarian Narkoba Pelarian narkoba Iya Cerai Narkoba Kawin lagi goblok Jadi cowok gitu loh Cerai kawin lagi Cerai kawin lagi Enteng banget tuh ngomong nganjir gila Ngomongnya gila Enteng banget ngomongnya Gak kalo disini gak akan ada Tenang tenang Disini pot up itu adalah Talk show dimana kita tuh Emang ngobrol anak nongkrong Tapi kita inspirational dan edukasional Tai Apa sih Fit Apa sih Fit Tai Mimpinya Tapi udah tiga bulan nih Kayaknya baru satu episode kayak gitu Itu juga Itu juga baru lima puluh Abis kelar lima puluh menit Baru Baru ada dagingnya Kemarin episode sama Reza Rahadian Iya Di close door yuk Biasanya mereka gudar sendiri Saya gak jebak Jadi gimana kamu mau cerita apa? Lah kok gitu Kok gitu Emang gitu khusus Emang disini kayak kita Whatsapp gitu Kayak lagi ada apa di hidup kalian Lagi ngapain kamu mau cerita apa? Yuk cerita yuk Ayolah bisa yuk 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 Apa ya? Gak ada cerita Kakak-kak aja kok Dia juga berjaya ditanya loh Ya aku lagi mikir nih ceritanya Siapin jawaban kalo ntar ditanya Ditanya gak sih? Belum kan dia dulu Oke Dia bener-bener lupa Bingung dong Iya Kak Jojo aja Eh kamu dulu lagi Gak bilang ah Iya Eh tapi jangan berhenti Hari ini kita punya tema katanya Apa? Akhirnya setelah beberapa episode Gak ada tema Kita harus bilang hari ini ada tema Cinta Enggak pasti Lu jangan bikin-bikin tema baru deh Tama cinta Tiba-tiba Lu bikin tau doang Tadi kan dia bilang Dia belum punya cowok Cuman deket-deket doang Iya Sekarang sih gak ada juga Berarti lu gak ada deket Enggak ada Serius Lah lu bikin konten apa lu? Emang harus dari situ kontennya? Emang konten aku cinta-cintaan? Enggak tau Enggak udah setahun enggak Enggak serius Serius Gua pikir iya loh Enggak Enggak semua Makanya follow dulu dong Enggak Oh Iya 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 belum follow Selain gua follow juga gua belum follow Bintang tamu gak pernah di follow Kita bilang Kita semua bilang tamu disini kenalan Oke iya iya Aku follow dulu Fuji Lumayan nama follower satu, dua, tiga Fuji Tapi fallback Fuji Fujianti Nama lu siapa? Fujianti Bukan disini Fuji Lu ketik Fuji juga keluar pertama dia followersnya banyak Kenapa gua ketik Fuji keluarnya kamera anjing? Fuji underscore bang Fuji Oh Fuji underscore an Kamu gak follow saya? Udah di follow ini Mana? Ma? Oh ya oke Kak Jojo apa Instagramnya Pak Jojo? Jojo Suherman Nanti om DM ya Eh? Itu kan ya Kok om DM sih? Lo kenapa? Iya maksudnya kayak gimana banget Kalo Jojo gua follow deh pasti Jojo mah udah follow Engga om dat gak follow aku Serius? Engga Gua gak follow lu Jo? Engga Tapi yang lagi nonton di rumah nih yang mau asensi follow-follow gini sih Tidak banget Udah follow Dah Kak Vidi Instagramnya apa ya? Aku udah Vidi 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 Gak ada Vidi Aldiano gua Gila ya Vidi Gak apa? Senyawa jelek nanti ya Aku udah follow kok Tadi aku liat Vidi nih akunnya Vidi nih Aku udah fallback Vidi akun lu apa? Vidi Aku udah fallback barusan Kan kita belum Eh? Kita belum perkenalan secara ngobrol kayak gini Belum pernah nih berutama kali Tapi kita udah perkenalan Udah perkenalan Cuman yaudah gitu Cuman kayak lewat doang Ya kan? Inget gak sih? Gak inget sebenernya Tapi aku inget pernah kenalan Tapi dimana aku lupa Paraba Kamu tuh tau ini siapa gak? Tau Siapa? Kak Vidi Siapa? Penyanyi Tapi aku lupa lagunya apa Pokoknya waktu kecil aku kayak dengerin gitu loh Gak apa-apa Fuji aman aja Yang penting kamu tau aku penyanyi thank you Nah yang gua nih yang belum tentu dia tau kalo gue penyanyi Aku tau Aku tau Aku tau Lebih tau lagu Kak Jojo sih dibanding Kak Vidi Ya iya lah gila Mana orang gak tau lu Jok Jok lu tuh bintang fenomenal Indonesia ya Kalo misalnya Indonesia nih punya bintang dari kecil Salah satu artis yang bertahan dari kecil sampe dewasa Hanya Jojo Suherman Dan Agnes Monika Dan Agnes Monika Iya Dan Syirina Munaf Dan yang kita gak sebut Dan banyak sebenernya banyak ya Gak sepensialnya gua ya ternyata Tapi itu salah satunya gitu Oh iya iya bener 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 Kalo lu tau gak sih gua tuh ngefans banget sama Joshua Suherman dari kecil Bener bener kayak Lu kita pernah ngomong ini gak sih? Inget gak sih lu? Apa? Pokoknya lu tuh Pokoknya waktu gua kecil Kayak tuh artis yang gua doarin tuh yang anak kecil tuh cuman Joshua Suherman sama Syirina Munaf Jadi kalo mereka konser tuh gua kejar banget mereka berdua Oh bener Gua kejar berdua kayak Kan dulu kan gua miskin ya Jadi kayak nonton gitu-gitu tuh privilege buat gua Bener 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 Eh gua nyanyi waktu kecil aja sound systemnya udah punya bokap lu Eh bapak gua tuh masih rental belum bikin Oh iya sih Tapi maksudnya udah Setiap event besar udah bokap lu yang turun tangan Jadi bokap gua udah mati lagi Ya sama saya juga Fuji mau minum? Fuji bisa minum ya Fuji Apa dia awal-awal ditanyain Kamu artis apa? Artis duka katanya Ya tapi kan Ngomong kan gitu aku gak bisa Itu Fidi yang ngomong tadi Yang ngomong siapa yang ngomong siapa? Fidi Gua staf lo hal azim Fidi nyebut itu siapa? Fuji artis duka itu ya Gila Dia nyebut diri sendiri Tapi gak pernah gua ada vocabulary artis duka Itu baru Gua tadi gak masih Hah artis duka ya gitu Itu netizen yang ngomong ya? Iya Itu Gimana ya kok bisa ketemu fokak itu tuh gak pernah ada Kayaknya kamu dong yang bisa ngomong itu Ya bukan aku sih pertama kalinya Netizen yang ngomong kan Netizen Iya Soalnya kita tadi sebenernya topiknya adalah star syndrome Kalau misalnya Fuji kan katanya tadi Guanya gak bisa ngomong balik lu Fuji itu Kayak Kayaknya You're more than that gitu Rasajak Iya Iya Artis Jadi Suasananya jadi dingin ya Iya Suasananya 2021 ya 2020 2020 ya Tapi itu kan bencana ya Iya Gue kenal banget sama kakak tadi I kan Iya Iya Sama gue juga temen gym Iya Terus Terus Iya udah Kita cuma statement ya barusan ya Iya Congrets gitu ya Congrets kakaknya Fuji ya Nice Mau ganti topik gak Ganti topik oke Tapi itu kan Abis itu Pak Joshua kan dari kecil Aku dari? Dari Dari duka Kejadian itu Ongget Hostal gue ongget Dia ngomong orang netizen ngomong ya Iya bener Iya orang dia ngomong Nih abis ini gue di potongan tiktok bangsat Abis ini Dedy Corbusier ngatain Fuji gitu Itu kan gak ngatain kalo itu fakta Tapi Ya udah Jangan dahudah lu yang ngomong awal 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 Jangan siktive lu lu pu chi Ini yang dateng-dating ke sini ngomong gue artis duka Di lu yang ngomong Gitu klarifikasi di lu Tonton gak tau konteksnya apa. Gak ada yang bisa nonton ini sampe abis kok. Tapi kan dari kejadian itu walaupun kejadian yang awal kayak gitu kan. Tapi makin kesini Fuji makin banyak karyanya ya kan. Film. Gak dong gak sama pacaran. Tapi kan udah gak pacaran sama Torik juga kan. Udah gak. Pacaran tuh ya karya lu. Gak dong. Gak ada orang-orang pacaran punya anak kan karya. Oh iya bener. Anaknya karyanya. Iya kan. Iya karena Nika dulu kan. Pasal pacaran Nika. Banyak orang gitu sekarang. Gak usah naif. Bener cuman jangan kita promote kayak gitu lah. Siapa yang promo. Enggak lu kesannya kayak. Iya udah stating facts ya kayak gitu ya. Itu kan fakta. Banyak yang terjadi. Iya kan. Tidak ada yang mengencourage. Kenapa gue jadi negatif sih. Gue mengatakan. Dia takutnya orang kayak. Emang kayak ini. Capek ya kok. Capek. Gue tiga bulan kayak gini. Iya kecuali Om Dad bilangnya. Ayo semuanya yang belum menikah punya anak. Itu encourage. Betul. Itu potongan tadi. Itu potongan. Itu potongan. Ini nyakunya nih. Astaga. Maksudnya ngebelain tadi. Iya pelakuan artis cilik gitu ya. Hahaha. Gaget dong. Enggak. Enggak gitu. Astaga ini belum thumbnail nih. Ntar jadi thumbnail biasanya tuh. Biasanya. Gak lah tapi kan karya banyak lah. Pasti Puji banyak kan udah. Main film juga right. Udah. Aku tapi aku lebih sering ini sih. Jadi model di. Musik video. Iya bener aku liat tuh sempet. Film. Aku nonton loh filmnya. Apa? Aku nonton film kamu serius. Aduh kak jangan dong. Waduh. Bukan Cinderella. Bukan Cinderella. Oh. Aduh kak udah ngajarin bahas. Apa sih? Oh iya iya pokoknya gua nonton. Trauma aja sih sebenernya. Main film trauma. Main trauma. Main film trauma. Ya aktingin jelek banget aku. Aku akuin. Baru pertama tapi kan itu. Baru pertama. Aktingin jelek kan yang menilai bukan kamu. Yang menilai kan harus. Penikmat sineas film. Kan ada orang di belakang itu kan. Bukan netizen juga. Yang bilang kamu actingnya jelek siapa? Siapa yang bilang jelek? Netizen. Netizen. Bisa bias juga itu ya. Netizen bias. Tapi pas kulitnya ya. Aku tau itu jelek. Ya udah. Aku gak suka puas. Tapi kamu suka gak? Tidak ngomong. Tidak ngomong. Ya gak apa-apa. Tapi kan baru pertama kali om. Jangan ngaku. Eh topik. Ya gua gak bisa boong. Gak apa-apa. Gua ajarin jadi artis deh pentingnya. Om. Temen-temen. Temen-temen gua yang mau main film. Itu tuh juga kayak. Kalo misalnya punya film. Itu kayak. Heart sama merekanya sendiri gitu loh om. Kayak kaderan. Ih kayak gua kurang ini. Gua kurang ini. Tapi bukan jelek kan. Tapi bukan jelek kan. Ya oke itu. Tapi gak ngomong di publik kan. Enggak. Jangan. Yaudah kental ya guys. Tolong itu. Cepetin. Cepetin aja. Kamunya happy gak? Maksudnya. Doing movie tuh. Kamu suka gak sebenernya tapi. Masih gak tau sih. Soalnya baru pertama kali kan. Jadi masih. Bingung juga rasanya. Kayak pingin. Mau lagi gak tau. Aku pengalamiin belajar. Biar bisa lebih bagus lagi gitu. Mungkin mau lagi. Tapi gak tau kapan. Karena masih kayak. Takut gitu. Hmm. Oke 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 oke. Kamu gak main film? Main. Main. Saya main. Nah ini dong ditanya. Iya kebetulan baru kelar project juga sih om. Oh. Proyek apa tuh Jo? Project film. Biasa. Endingnya gimana ceritanya? Jangan dong. Film aja belum tayang. Masih udah mau nanya ending. Ntar jadi broiler ya kan. Spoiler. Oh iya. Thank you. Jodoh. Mau kesana nih lari. Oh no. Deddy kau bujir kayak temen kayak gini. Ayo om deh kita tak tokan. Ayo. Thank you please. Masuk ruang sih. Film apa Jo? Aku belum bisa ngomong disini ya. Proyeknya masih confidential banget. Oke. Confidential itu maksudnya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Nggak ada hubungan sama Milu berarti. Kayaknya di OTT. Oh di OTT. Oke. OTT itu apa sih? Operasi tangkap tangan. Oh. Bukan bukan bukan. Over the top. Over the top tuh kayak Netflix. Kayak video. KPK. Hah? Enggak om nih. Kok balik lagi ke proses. Lu takut deh nonton ini orang-orang tuh dapet edukasinya confusing. Gitu. Apa yang lagi dibahas sekarang gitu. Oh iya bener. Ya over the top dong yang dibahas OTT nya. Over the top. Berarti lu ada di OTT. Iya. Bareng sama Gubernur Waluku Utara kemarin. Kok bisa? Aku kesono. Apa sih? Ini layanan streaming. Nah udah tuh. OPSI. OPSI. Iya. Kemarin baru. Kena OTT. OTT tadi apa? Operasi tangkap tangan. Baru. Jadi ada dokter yang mau operasi ini. Gini. Eh ketangkap. Tangan sendiri tangkap. Kurang kurang next time. Kok pilih sadar. Iya kurang kurang kurang. Next time. Next time. Iya gapapa. Iya iya iya. Aduh. Eh balik ke Fuji aja lah. Wah. Asyad loh. Lah dia tadi udah promo film. Iya belum. Tapi kan filmnya ga disebutin apa? Iya iya iya. Isinya lah manjeng. Wah. Kasar banget. Seplazim. Ini PH nya kan ga bayar ke close the door ngapain. Tapi kan demi lu promo ada lu nya. Ya gaudah. Yang penting orang tau kalo. Oh gue abis kelar film. Nah iya betul. Masalah filmnya beneran ada apa ga mah ntar. Kayaknya abis nonton youtube ini juga udah lupa deh yang nonton. Wah iya. Makasih ya Fuji. Bagus. Bagus. Tadi dia udah bagus banget jadi pesimis nih. Iya. Aku cancel deh. Ansen. Oh bisa di ansen. Ya bisa. Jadi gimana kamu. Apanya. Kamu katanya tadi kan ngomongin tentang cinta. Udah. 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 Kamu ada cowok ga sekarang? Ga ada. Kenapa? Ya ga ada yang deketin. Ya masa ga ada yang deketin. Ya udah lah om biarin aja. Ya emang ga ada. Ya kenapa ga ada. Ya takut kali ya. Takut kenapa? Kamu ngapain? Gigit ya. Engga. Engga. Gak aja gigit. Gigit ya. Gigit ya. Takutnya sih. Omdar. Lo coba sekali-kali. Bercermin lah. Lihatlah posturmu yang kekar itu. Lalu bayangkan ia berbicara di samping telinga. Gigit ya. Uuuuh. Tuh lah nada tuh. Kasih ya tuh nada. Punya bapak begini. Mending ngomong kayak gitu sih. Daripada. Tatap mata oja. Ya. Haa. 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 Ojak mah yang udah sama. Iya. Ojak. Soalnya kan katanya sama-sama hitam dulu. Bener-bener. Itu bapaknya Ayu Ting-Ting bukan sih? Ojak. 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 Gua mau ojak. Gila lo. Kayu mah emang cantik. Gila. Ojak. Benda-benda. Itu mah yang... Ada kayak emang cantik. Ojak itu bukannya buah-buah wanita yang dijual ya? Rujan. Oksan. Gini. 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 Bener-bener dipotong gak ada kayak gini. Astagfirullah. Rujan. Balikan nama mantan. Lujuk. Lujuk. Lujuk itu bukannya yang disini ya? Rusuk. Rusuk. Ya broken dong. Rusuk. Rusuk. Gini. Gini. Abis dong. Abis dong. Gua even gak mau mikir. Otak gue males gue bodoh apa. Awas. Om Dan ada katanya. Ayo lanjut Om Dan. Tadi dari rusak. Kenapa? Rusak mah yang begininya. Rusuk. Oh dia udah mikir. Iya. Mentalis kocak. Dua kata lucu Dua kata lucu Dua kata lucu Itu ada teorinya Jadi kalau dua kata itu digabungkan jadi dua kata lucu Oh karena video sendiri Artis duka Ibarai garis aku sih sakit hati ya Semua dia hitam banget Aku tuh dari tadi gak ngomong apa-apa Sabar ya Perang dengerin namanya Somasi gak Fuji? Somasi balik deh Fuji Somasi balik gue gak somasi dia Iya juga Iya juga Yaudah oke Ini berapa lama ya Fuji aja tanya Fuji nanya katanya Fuji suruh nanya Fuji jadi host Vidi gimana kemarin abis radiasi bukan sih Dark ya kesana Thank you Eh gak boleh ya? Gapapa sih Gapapa boleh Banyak orang udah tau juga Karena Vidi ini lagi Kan di upload? Iya ya Gue yang upload pertama Bener Tapi lo kayak di film-film sci-fi loh di Instagram itu Apa sih? Itu yang lo masuk mesin itu Iya kan? Iya kayak Star Wars Star Wars gitu Gila gue upload Rasanya gimana kak? Rasanya ya Jadi dia tuh ya Kalau pake baju sekarang Itu tuh kalau bajunya geser aja Sakit semua Oh iya Ini serius Serius Dia tuh menutupi hal itu Iya Itu luar biasanya Vidi Oleh karena itu kita bisa Kita buka Kita bisa doktor Jangan dong Jangan dong Serius fit Baju kena bajunya sakit Ini sekarang sakit Sakit ya Buka dong buka Buka Kenapa buka Buka Biar gak sakit Bener Bener Saya bener Saya gak pake baju Gue gak sakit Iya Cuma masuk angin Gitu aja kan? Iya Tambah sakit Jadi Vidi sama ini Menghibur disini tuh Kadang-kadang nahan sakit Keren Astrasional banget Sakitnya kayak apa kak? Sakitnya kayak hati yang terlupakan Tidak 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 Itu jokesnya lucu di 1980 Iya bener Tidak Tidak Hati yang terlupakan Gak ngerti Gitu Ape Gitu Gitu Puji ngerti kok ya Iya Aku menghargai asis Oh Puji Uang banget Orang gua kalo ngomong harus dihargai Soalnya bisa jadi orang tua aku umurnya Bener Bisa loh Bisa Setua itu Puji ini berapa ya Puji? Aku 2002 2002 ya? Iya bisa loh 2002 sekarang berarti 21 21 Oh iya bisa Saya 47 Beda 4 tahun sama Aska Beda 4 tahun Iya bener bisa Lu mau jadi anak gua? Mau Bapak saya udah gak ada Gimana? Udah kena lama lah kita Iya kita udah kena lama lagi Iya Tapi gua tau bapaknya dia dari dulu Betul Kenal dari dulu ya Gua juga tau bapak gua Iya 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 Lu dari umur berapa sih om? Udah jadi pesulap om? Dari umur Udah kenal sih sama Joshua 98 gua 98 gua di TV Udah Ya 95 gua di TV Oh senior om Senior om Son Benim nih manggil gua harusnya Son Benim Son Benim Siap bos Udah itu doang Udah itu doang Sama gua coba Coba sih Conan Fidi Aldiano Ragui Midan Conan Indonesia Kasui Midan Lu lebih kayak orang doa barusan Karena tangan gua begini Iya dong Maksudnya begini Lanjut Maksudnya maksudnya tiba-tiba ada Kelinci dari topi gitu Maksudnya beneran Gak mungkin ada kayak Beneran kayak Black magic gitu loh Oh Yang kecil aku kayak ngeliat kayak Ini kok bisa nih Ini sihir ya gitu Oh Tapi pernah gak om Dapet yang bener-bener sihir Om yang bener kayak Ini kayaknya bukan trik deh Pernah gak? Kalo buat gua sih gak Semuanya bisa gua lakukan Berarti itu trik ya semuanya Kalo kamu mau ngomong itu trik atau bukan Ya cobain jadi asisten saya Gila Emang lu mau balik lagi jadi gituan Buat Fuji kenapa tidak Gak ada kan kita bisa bikin Fuji Liat nada Gak Gak ada sulap Fuji masuk ke dalam kotak Terus Ngapain dalam kotak Fuji Lu briefing dong Di dalam kotak dia ngapain? Ya masuk ke dalam kotak Terus Dibuka ilang Ya kemana? Kemana ilang itu? Itu urusan saya Oh Kasian Jangan Fuji terakhir yang ilang Ilangnya ke kos-kosan Jangan Jangan Lu anjing Lu emang kan? Lu emang kan? Enggak ya Bukan level papa Apartemen Kos-kosan juga bisa di apartemen sekarang Oh iya benar Kemarin ada yang dimasukin ke kotak Hmm? Jadi drummer akhirnya Oh kotak drummer Iya Bener Koalirisnya kan tantri Gitarisnya Sheila Ini dimasukin kotak drummer Iya Ada drummer kotak Gilang namanya Ini lucu di tahun 2000 sih Aku mikir banget tadi Gue jauh mikir lanjut Gue aja gak tau apaan Eh band Itu tuh referensinya Om Dad aja Fidi paham Karena musisi gue kan? Musisi Kalau gue kotak fiera kan? Kok kotak fiera kan? Enggak sih? Lu pasion Malum-malumnya dia berasal statement lu Bener-bener deh Itu sama aja Kayak Om Dad nanya Siapa vokalis kunto Aji gitu Iya Itu Malik and Essentials Maliknya yang mana sih? Sogong Itu kan masih penasaran lu Maliknya yang mana sih? Bukan Om Itu namanya aja Om Music and Lyric Iya Ada gituan ya tuh Ada singkatannya Tapi Maliknya dimana? Nah itu dia nih pertanyaan-pertanyaan orang yang kurang kultur kayak gini nih Nih gak paham soal misasi begini nih Iya Jadi itu bukan nama orang Jadi sama ini gak ada Malik? Gak ada Itu nama singkatan doang Iya Gak kan kalo nama Malik kundang Malingnya ada Hah gimana sih? Aku gak ngerti kok Malik itu sendiri Kan itu nama bandnya Om Hah? Kamu Puji juga gak tau Iya kan? Kamu tau Malik and Essentials kan? Tau lagunya Iya Kamu tau Malik and Essentials gak? Tau lagunya Tau kan? Malik and Essentials Berarti ada Maliknya kan? Penyanyinya dong Kenapa lu ngotot banget sih? Gak ada dong Lah karena dia gak tau Iya Lu juga gak tau masalahnya Ini orang gak tau Masalah orang gak tau Berarti Malik tuh gak ada? Gak ada Nih logikanya tuh gak Gak jalan ya? Lu yang gak ada logikanya Lu yang gak ada logikanya Lu yang gak ada logikanya Sambar Sekarang kita tau video Sekarang kita tau kenapa Dia berhenti jadi mentalis Emang logikanya gak nyampe? Orang-orang mental gini Kayak kebodohan itu Di infuse ke orang lain Supaya bodoh juga Ayo gitu Ini orang sakit banyak ngomong syndes Ya tapi kan dia agak mangung sama tulang belakang om makut gue kayak gitu konsepnya ya berarti Malik & The Essential ngaco tuh yang bikin namanya iya tuh nama brandnya aja ini jadi kayak ngebahas Malik kita undang Malik & The Essential gitu rasanya budget loh biar tapi kemarin nanggung di Coldplay loh doi keren iya keren loh Coldplay nya kemana? lah ada sih ke dalam ya bukan sih ada Coldplay yang ngomong Malik yang nge-prank orang-orang kayak gitu Coldplay kalau gue bayar tiket Coldplay yang nge-brand dia sih iya kan Coldplay nya kemana? iya kan Coldplay nya kemana nge-brand di Coldplay ini jadi Chris Martin nih naik panggung terus menge-present ini dia Malik & The Essential terus Maliknya naik berarti Chris Martin ga sepede gitu? hah karena? lah yang main Malik & The Essential buat gue Chris Martin bukan jadi host disana dia cuma present doang kadang present itu host bos iya bener tapi kan dia sudah manggung nih berapa jam dia bukan begitu acara mulai terus inbox gitu gak ada gak ada nggak ada soal bak Coldplay gitu ya langsung nge-present aja iya tiba-tiba nih surprise Malik manggung satu lagu? berapa ya satu lagu? dua lagu? satu dua lagu thank you ini semua ga ada nonton ya mereka semua ga ada eh lu bukan mereka ga bisa nonton ga boleh nonton ya harus kerja ya Gak-gak, mereka yang demo di depan kan? Om dia tapi gak nonton, kau play Gak nonton, kau play Karena saya ikutannya di depan Ticketing maksudnya, ticketing Ticketing Demo macak lu, Ji Masih gak habis pikir ya, yaudah lah Oh, sorry, sorry Iya, 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 dulu tidur Terus beli ketawa nangan sakit tuh dia Enggak, gak, udah-udah Lu jangan terus jiriman gitu orang gitu Tapi bener gak sih, katanya tiap 5 menit, 10 menit podcast ini lu tidur siang dulu Gak, gak, gak Gimana kayak, hrrr Beda penyakit deh kalau itu Gosik, benar sih, gosik Gosik Ini selesai infus, iya Oh, iya, iya, iya Gak boleh infus, Om, sekarang Oh, gak boleh infus, dia Tidak boleh Kenapa? Kenapa? Radang tenggorokan kan gue bisa langsung suntik kan Atau minum obat anti-radang Gak boleh ternyata Jadi during radiasi tuh selama itu Lu kalau ada radang, yaudah Lu harus biarin aja Makanya badan gue ngilu-ngilu segala macem Karena ada itunya Karena antibody nya gak boleh dinaikin Iya Karena kalau dinaikin, jadi gak nyerang kansernya juga Iya, gitu Ketika selama ini, kak Vidi, radang tenggorokan Wah, saya ngeblok Sampe jatuh Eh, tapi gue sempet Om Hari radiasi keberapa Gue sempet radang Bentar, gue sempet radang Tuh Iya, iya, iya Iya, benar Tadu satu-satu Iya, iya, iya Fuji, tapi tau kalau kak Vidi itu cancer? Tau Oh, tau Iya, iya Aku ngeliatin, terus aku kayak kasihan Iya, iya Gak usah, aduh Gak usah, ngapain kasihanin orang tua Pasti semua Amin, amin, amin Pasti sembuh Tapi benar, gue sempet radang tenggorokan Terus gue minum obat radang kan Terus gue infus-infus itu Dimarahin gue abis-abisan Emang gak dijelasin, kak? Yang sebabnya itu bakal bikin jadi radang-radangnya Bagaimana gitu? Jadi dia gak tau nih, kayak Lifestyle-nya musisi Kalau radang dikit Udah ngerasa meradang dikit Kan kita langsung infus, gak macem Biar kita bisa tetap nyanyi kan Nah, itu langsung kayak Dokter langsung kayak Kemarin saya liat kamu instastory Kamu lagi infus Infus apa ya? Kalau saya bawa tau Infus ini, ini, ini Gak boleh dong anti radang Gimana tuh kankernya ntar ini Gak? Ya mohon maaf lah Mana gue tau Lo kagak briefing gue dari awal Iya Ya mana saya tau juga lifestyle kamu seperti itu Sakit dikit infus Sakit dikit infus gitu Gue kayak Yaudah saya salah Betul salah om saya dimanapun gitu Gitu Udah gitu aja yuk Ganti tofi Terima kasih Tapi gue asal doain dia loh Gue kalo lagi berdoa Gue doain dia Pokoknya harus sembuh Amin Tapi lamaan dikit lah Lah kok gitu Kok gitu sih om? Hah? Jangan dong om ingin secepatnya Lamaan apanya nih? Enggak, gue nungguin lo botak kan Astaga 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 Tau gak, pertama kali gue radiasi Omnya gue yang gue tanya itu pertama kali Saya botaknya kapan lah? Sumpah Gila, gila gue ya Iya gila lo Jadi gue pernah close the door sama dia nih Awal-awal gue kanker lagi Ah iya gue nonton Iya Terus ini nyumpain gue jadi upin-ipin kan Bdua sama dia kan Dipin lo di potap ganti nih Dipin lo kayak ikonnya 2 orang botak gitu Terus sekarang kayak Itu gue belum radiasi tuh Abis itu gue jadi radiasi Ngepet juga nih Terus kayak Terus abis itu Astaga masih maaf ya Terus abis itu Abis itu gue radiasi kan Terus gue langsung kayak Oh sialan jadi kok bosir nih dok Ngomongannya terus kabul gitu kan Terus gue langsung nanya Sorry banget nih dok Saya mau nanya Kalau radiasi ini Botaknya kapan gitu kan Kamu kenapa mau botak gitu Iya kan Biasanya orang radiasi botak Ya enggak Tapi kalau misalnya radiasi Misalnya payudara Atau tumor otak Itu botak Karena sinarnya kena Gue kan disini kan Kankernya disini-sini Jadi gak kena Jadi gue insya Allah Yang botak cuma bulu perut gue dong om Ngerempet-ngerempet dikit lah ya Ke ketek maksudnya Sini-sini bikin Ketek masih ada sih Cuman sini-sini gitu Sekarang botak bisa mili-milih Cancer radiasi Hah? Enggak bukannya jaman dulu Semuanya kalau di Setahu gue sih Ini kemo bukan sorry Kemo-kemo Kemo dan radiasi beda-beda Pokoknya sotoy sih kan Dia yang Kenanya Iya bener-bener Maaf 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 Beda-beda Jadi gue kemo dan radiasi Radiasi itu sekarang tapi keren Jadi radiasi itu sekarang targeted gitu Jadi misalnya dimana Yaudah disitu aja yang diradiasi Jadi gak satu badan gitu Tapi dia kemo juga Kemo sama radiasi Panas banget ya katanya Kemo yang setir kanan ya? B BEMO Astaga Masih disitu nih kita Masih Allah Jadi dulu ada kendaraan namanya BEMO Aku tau Oh kamu tau Oke tanya-tanya gitu 2002 masih ada BEMO? Masih Ya belakangnya bolong gitu kan Eh BEMO tuh sama Bajai bedanya Beda Beda Eh mau dong googlin dong BEMO Sumpah gue lupa banget loh Gue rodanya tiga Ya Bajai juga rodanya tiga Bajai rodanya tiga Iya sih Dulu kalo masalah ada di Tanabang Tanabang banyak tuh pasti Tapi tuh bayangan gue Bajai orange BEMO biru Iya bener Tapi ada Bajai biru juga Sekarang Bajai gas Bajai gas yang biru ya? Yang Bajai gas yang biru Jadi ga pake rem dia pake gas Ini mana yang Bajai mana yang Bajai mana yang BEMO? Aku ini Bajai Ini Bajai Ini Bajai Ini Bajai Ini Bajai Iya itu BEMO betul Ini kan Keren kali stiker PAN Oh kan ga warnanya biru Bapak saya dong Hah? Apa iya ya? Oh Bapak lo ikutan Iya Yang joget-joget itu Bapak lo ikutan Iya lagi gini Aduh udah cukup Gapapa gapapakan choices BEMO pake mesin CC tinggi Jadi kalo Bajai itu yang biru sekarang pake gas Yang ini? Yang mobil? Eh bukan Bukan tuh bukan Bajai lah itu kayaknya orang aja terus Itu kancil ga sih? Bajai om sekarang? Bajai sekarang gitu Ada ada Oh gitu Bajai gas Enggak yang tadi mobil itu mobil apa itu? Emang Bajai biasanya pake apa? Bajai pake apa om? Dulu Itu pake wuling Itu Bajai listrik Wuling Ivi Eh ini kalau pertanyaan bener Ini bukan wuling ya? Apa? Bukan Itu Bajai elektrik Enggak Wuling dua pintu om Oh wuling dua pintu Dua pintu Ini mobil apa dong? Kancil 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 Tapi tuh soalnya Bajai? Bajaj Kancil tuh buatan mana? Enggak Oh India Bajai juga India Merek mesinnya kan itu Oh gitu Om Om Kita Bajai aja import dari India Bajai import dari India Bajai mah motor Motor keren om Oh iya bener Motor gede Iya bener Dari India Bajai Bajai itu motor gede Kayak Harley Hah? Jadi brandnya Bajai Bajaj 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 Tapi ambil goyang Bajaj Eh salah tuh Eh om tadi Fuji nanya Bajai kan pake gas Emang pake apa? Yang biru pake gas sebelumnya pake apa? Bensin Ternaganya pake gas sekarang Gas 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 3 kiloan Oh iya 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 Eh tapi masa 3 kilo sih om Berarti kayak Bajai gini gak sih? Hah? Bukan 3 kilo LPG tadi maksudnya om det Ini pake LPG Kan ringan dong 3 kilo mah Oh 3 kilo ringan ya? Iya iya Lu duduk aja belak lu berapa? Oh gila juga Susah nih kalo ga pernah ngurusin gas-gas di dapur nih orang kaya nih biasanya Orang kaya susah Pake listrik ya anda ya? Listrik ya Induksi ya kompornya Induksi kompor anda ya Hadeh Dibongin Chef Juna lu goblok Iya Semua peralatan dapur gua sama Renata sama Chef Juna pokoknya tuh kayak Dilih mixer yang bisa ngancurin iPhone Iya Keren ya Gua beli Terus gak kamu ngancurin iPhone ya? Exactly Ah ngapain di? Iya makanya gua kayak gue pikir kayak Buat apa ya? Gua bakal ngacurin iPhone? Kagak ngapain bedo Oh makanya tadi lu pake Samsung yang flip itu ya Karena lu benci iPhone kan? Enggak Aku cinta semua handphone Terutamanya mengkontrak aku Lagi kosong guys Thank you Terus-terus ini bagi bahas apa sih? Bajay Enggak bahas tentang itu tadi Bemo apa? Tadi kan Udah lupa sih Saya juga lupa Gua juga lupa lagi ngebahas apa ya kita Kita bahas apa tadi? Gatau saya minum aja deh tadi Oh kemo jadi bemo Oh kemo jadi bemo Oh kemo jadi bemo Ya Allah kita bahas kemo Ya Allah Thank you Oke ganti topik Fujimu nanya lagi ke yang lain Ke Joshua ke Joshua Oh tadi gua mau ngajarin tentang ini Tentang Tentang pacaran Apa? Gimana pasti kesana ya? Ya papa yang mau Ya papa yang mau Ya papa yang mau Jadi kayak gitu kan dari tadi papa yang mau Mereka Nah bro Papa memang mau FUJI tadi udah nanya ke gua, karena FUJI mau nanya lagi ke yang lain, tadi kan nanya ke Omnett udah Nanya ke Jojo mau ga? Apa ya? Aku jadi host ya disini ya? Kan kita mau kenalan Pak Jojo ketemu sama istrinya dimana? Eh by the way aku tuh dulu ngefans banget sebenernya sama kak Clayrin Clay Tapi aku tadi kayak malu-malu gitu Soalnya dia kayak ratu meme gitu loh Jaman-jaman Indofitgram Oh iya Aku ngefans banget cuman kayak Padahal ga sih kayak ngefans sama orang tuh pas ketemu pas udah gede kayak Aduh malu banget lagi Jadi lu sebenernya udah tau dia udah lama dong Udah lama banget Bahkan aku lebih tau Pak Clayrin Clay dibanding Jojo sih sebenernya Mimpi apa mama Jojo? Iya tapi coba deh dibahas ya kayak lu kan Ketemu pertama kali itu berarti ngapain gitu Shooting film, Cinlock, Cinlock Nama filmnya Cinlock juga Bukan, bukan, bukan Filmnya apa dulu? Generasi Micin judulnya Generasi Ewa, Generasi Micin Generasi Micin Itu dia film pertama Terus gue sebagai orang yang udah pernah main film sok-sok Keren Ini baca script Modus Kita reading bareng kali gitu Gitu lah Tapi kan dia cakep Jo Ya emang om Maksudnya gimana? Ya bener sih Kan makanya main film cakep Iya maksudnya kan dia cakep Jo Iya Makanya saya mau deketin gitu Berarti kalo ga cakep? Iya kan pasti awal Wah salah nih gue jawab nih kayaknya Maksudnya kan awal yang kita lihat kan luar dulu kan Jadi kita pasti tertarik sama Lu ngeliatnya bisik ya orangnya? Iya dan dia kayaknya engga sih Itu kan yang anda mau kan? Itu kan Kenapa sih? Dari luar biasa Dari luar biasa Jadi lu dari murnya pertama kali tertarik ga? Waktu último sim Dia apabila aman Jawa Joy di sail Sini aja Barusan ngapain? exercise Tadi Jojo bilang Dia pertama kali ngeliat lu kan Kaya wooel ini apa Kayak Kayak I'm attracted to this girl Lu pertama kali dideketin Lu ארktet langsung ga? Emang Jojo tipe gua Oh iya Iya S من nose AHHHHH Give the wrist bro Give the wrist HAH Bro, lu kayak orang sakit perut gitu Lu lupa, gue berdiri, gue abis leg day Panggil Ustadz Dasad Ustadz Dasad Kenapa? Di Rukiah dulu Suaranya saya Astaga Selaranya kenapa? Penasaran gue beneran deh Kenapa? Selaranya apa emang, kalau misalnya lu Tipenya kayak Joshua tuh kayak apa Dia suka binatang, Vid Dia suka ngasih makan kucing di jalan Mungkin dejavu Aku emang suka cowok Kamu lagi sakit atau? Enggak, enggak Jangan balas make up Enggak, cuma jangan Abis filler ya kamu ya? Abis filler ya? Enggak Ih, kamu yang filler ya? Disini dong kalau filler Bersangka yang terbang itu bukan sih? Mempluk ya? Lawer Aduh ya Allah Didi belum nih ya? Emang gak mau mikir? Gue gak mau kontribusi disini Enggak ada gue Ini ada klerin loh ditanya dulu Iya makanya kan gue menanya apa? Tipenya apa? Aku emang suka yang berkulit gelap Terus apa lagi? Gue kenal yang lebih gelap Mamat Al-Katiri Papua juga lagi Papua juga sama Oh iya Gue orang Papua lo om Kamu tuh orang Papua? Oh iya Emang keliatan? Enggak, karena gue punya saudara Papua putih banget Emang beda banget Papua ada putih Deva juga Deva Deva iya gue tau Deva Enggak kalau Deva kan dia Makassar Tapi lahir Tapi lahir Papua Bener-bener Terus apalagi selain hitam yang kamu lihat di Jojo Suherman ini Ya itu dulu aja Oh Ini itu dulu Intam Cek Udah gitu Nggak makanya dia tuh Sebelah itu kan abis itu baru kenalan Blah 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 Yaudah Kamu tuh jawabnya tuh udah Unlogical gitu Hitam-hitam Cinta kan emang tak ada logika Iya bukan Ah si Komdeto Biji sawo juga hitam Iya Kenapa bukan laki-laki Bukan orang Tapi mereka frekuensinya sama banget Gila sih Gue ngat mereka Dari pacaran sampe nikah Frekuensinya sama Gitu Anda bukan sama istri anda juga Iya Tapi waktu itu kayak kalian tuh Iya sih bener Tapi kayak frekuensi jokes-jokesnya Kan gue juga tau dia sebelum Nikah sama lo Jo Jadi kayak Sama mantannya dia dulu Enggak Dia sendiri Mau cerita apa aja mantannya dia Gue enggak Gue tau dia Kayak Fuji gitu gue Sempet ngeliat-liat Lo kan kocak gitu kan Konten-kontennya dia kan Jadi gue udah tau Oh ini kocak Cowok tuh gitu tuh Kalau ceweknya udah pernah punya mantan Diungkit-ungkit terus Mantan ngapain aja lo Enggak gue gak nanya ngapain aja Ngomong apa aja Oh Gatau kalau itu Cuman tau dia Tapi gak pengen tau Ngapain aja Oh gak pengen lah Itu kan setiap orang punya masa lalu Bener Tapi kan kenal kan Kenal 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 dia juga Kenal sama mantan terakhir sebelum Dia sebelum dia juga Sekarang jadi temen dia Iya Kan udah gede kayaknya Sama mantan-mantan gitu Gak perlu Berantem-brantem Baik-baik aja kan Enggak Emang mantan omdet siapa? Banyak Banyak Mantan istri atau mantan pacar nih Ada dua-duanya nih soalnya Yang itu yang sekarang Bongkar Bongkar Yang sekarang udah jadi suami Siapa? Sekarang udah jadi suami Anjir sekarang Oh itu gak pacaran ya? Sekarang udah jadi suami Enggak ya? Mantan gue sekarang udah jadi suami Oh itu gak ya? Beda ya? Oh berarti bukan berarti Mantan gue teras gender Enggak Istri maksudnya salah ngomong Anjir mantan gue sekarang udah jadi suami Iya maksudnya gue kayak Hah? Enggak Either mantan lo laki atau Transgender Iya makanya Salah istri maksudnya Oh mantan gue jadi istri orang Iya jadi istri orang Ini mantan Iya Iya Siapa sih ini? Apa sih? Aku gak ngerti lagi Iya gue juga belum tau nih yang mana Enggak Butuh waktu emang Karena emang Katalognya tuh banyak banget Gitu ya Gila ya Eh siapa sih yang gak penasaran Kalo bisa bengkokin sendok kan? Gimana sih caranya sendok bisa bengkok gitu dong? Apa lo gak tau? Cium dulu Tapi lo hebat sih Berarti lo dari jaman udah Masih em Rambutnya Amin ya ke saya sekarang Tapi hebat loh Masih Mickey Mouse rambutnya Rambut kayak Bezita Pake eyeshadow gede Itu Caya-caya masih mau Itu buat gue sih Udah beyond looks Ngerti gak lo? Iconic Ya maksudnya ada Clarine yang mau sama gue Iconic Iconic katanya Fuji Iconic Iconic Dan Jojo juga iconic Di obok-obok gitu ya Wah Iya kan? Lo buat kan gitu ya Mau Siapa sih yang gak pengen Liat sendok bengkok Nah Ini siapa sih? Kamu gak pengen di obok-obok Aduh cape banget disini Allah Kemana ini pemicaraan? Gak omet gue tau nih triknya dulu Apa? Kan dia jago prediksi-prediksi gitu kan Jadi pas nih prediksi-prediksi tuh Sok-sok dia baca-baca bahasa tubuh Terus bilangnya Ih kamu peka banget sih gitu Yakin gue Terus kayak future kamu Kamu saya liat future kamu nih Kamu akan bersama saya Gitu kali ya Juara piala dunia aja Aku tebak Apalagi masa depan kamu Terus kayak Nyetir-nyetir dulu Gue inget banget nih Nonton di TV Om Dad nyetir blindfold Oh iya Tutup mata Tutup mata Dan bisa nyetir Itu beneran sih? Bener Nanti umur 50 Saya Nanti umur 50 Pas 50 tahun Kan bentar lagi nih Gue bikin lagi Sekali lagi Habis itu udah gak main lagi Sumur hidup Oh iya om? Naik mobil Tutup mata Jakarta Bali Hah? Serius om? Tapi kan sekarang Mobil udah banyak yang otomatis Mobil mah pake otomatis Sekarang mah bisa Gue jadi penumpang loh Lo jadi penumpang? Ya Ya itu mah ditomirin Namanya om Tinggal tidur Itu namanya Pake ipad Buat tidur Ntar Ntar sampe gili manduk Bangunin ya Tapi kan lebih resiko Gue gak liat apa-apa Lebih resiko dong Kalau siapa tau orang kesel ditapakin Dari belakang Lebih resiko kan Kita penumpang Mata ditutup kan Deg-degan kita Lebih resiko Tinggi resikonya Om gue liat-liat ya om ya Lu potha pakein lucu deh om Sumpah deh Udah Ngedi potha Mudah lu Dedi komedien Bener gue Sumpah Lu pakein lucu Makanya tadi dua kata lucunya Mentalis kocak Iya kocak sumpah Balas dendam Bisa ya Gak tapi beneran Bersama gue lucu banget Oh gue kayak gak kesana lagi Gue nembak gitu Patah banget Panas lainnya loh Sanget sih menurut gue Tapi ada gak dulu Cewek yang diajak naik mobil Disetirin terus Se-se blindfold gitu Lebih ke dia yang gue blindfold Oh Ih jorok Oh disini ada anaknya loh Ih itu dia Nah tinggal pencet Nah Apa tuh Apa itu Kasam Kasam Brina istrinya Kamu 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 ngechat Sabrina Tinggal Tinggal kamu chat Bila kamu ngaduin Dia gak akan bales Ah udah Iya Tapi kan kamu gak ngomong Yang tutup mata Tutup mata Orang dia yang gue tutup Waktu itu Oh Sweet Oh sweet Karena udah malam Udah siang-siang Silo Udah kamu tutup mata Tidur Yang penting Tiba-tiba nyampe Gitu Cuma kok pake Buat Gini ya omongan orang dewasa Gak kesana Oh gak kesana Oh my god Oke Gini ya omongan orang dewasanya Lo gak di mobil saya memang ada tutup mata Nah udah tau kan di mobil ada tutup mata kan Oh Oh ada Emang sesering itu ya latihan trik sulap di mobil Aku buangin di kamar Aku buangin ada Iya Aku buang Matanya tuh Aku buangin nomor Ah Gue kalo di mobil jauh kan gue pake tutup mata tidur Kemarin sama dia nih hujan-hujan Tutup mata gue jatuhin pas bagian matanya piyok air Hah? Iya ampun Gapapa-apa Sayang anak dong tapi Iya sayang anak Gantiin kamu cari yang sama Beli Emang mahal itu omong? Engga sih Susah dicari omong 100 ribu aja Eh 100 ribu buat orang ada yang mahal omong Jangan bilang enggak dong Iya bener Eh itu nasib mereka Susah ya Susah ya Tiga istighfar gak sih disini Gak capek dikit nih Gak kayak gak pernah susah hidupnya ya Karena gue pernah susah Makanya itu nasib Makanya perbaiki nasib anda kalo susah Iya bener Oh motivator Mario teguh aja lewat sama gue Ambil setnya? Mario teguh Tau gak? Tau 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 yang mana? Yang buat Bener 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 Itu juga bener sih Tapi itu kan gak cuma Mario teguh ya Sebelah saya Itu Bang Daddy kali Iya Daddy teguh Gak gitu Kenapa om dad gak bikin konten motif lagi kalo gitu Kan suka memotivasi kayak tadi Gak males motivasi-motivasi anak-anak muda sekarang Kenapa? Kenapa? Menyerah ya om? Hilang harapan Tapi gak kok banyak kok Dia di pot-hub juga banyak kok kasih Kasih Wejangan-wejangan buat anak muda Gue sering banget dengerin disini kayak Walaupun dia kayak gitu ya Emosi yang murah gitu ya Tapi kayak karena yang diomongin kayak Oh konteksnya bener sih gitu Gak karena itu bapak-bapak aja sih Emang bapak-bapak tuh Menghargai aja Iya suka-suka memberikan wejangan Bener-bener Iya Iya iyalah Langsung anak SD kasih wejangan ke bapaknya Bener Bener Kita ada step-stepnya Tidak ngomong dong Gimana rasanya setelah menikah? Jadi kan udah berapa tahun berarti ya? Dua? Dua tahun ya Eh? Dua tahun besok Besok kita anniversary wedding anniversary Besok banget nih Dua besok tahunnya tanggal berapa? Oh cewek selalu inget Oh iya besok Oh my god Kalian tuh nikah waktu hari ibu Betul Iya Madras day Kamu udah siapin surprise belum buat besok? Oh iya Ini om dad sih ngundang Jadi gak nyapin deh Sayang banget ya Jules Katanya sih om dad mau bookingin restoran dimana gitu Tapi tadi kita bilang Iya makanya Tapi tadi bilang ada clearance Oh kalau gitu Inilah surprise nya Weee Jadi saya namun juga Gimana? Terkejut ya Gemes loh Gemes loh Tapi udah siapin sesuatu belum buat anniversary besok? Dua tahun loh Cewek-cewek aneh Gak dia, gak bini gue Kenapa ya om ya? Iya Iya Mau ada anniversary udah siapin apa? Udah siapin surprise belum? Surprise nanya Udah siapin Logikanya gimana? Itu tuh ngingetin Iya Surprise dong Nah kalau kita gak ngomong Dibikin gak surprise nya? Loh begitu lupa kan Surprise Surprise Gak gitu tadi konsepnya Surprise nya adalah ternyata kita gak inget Surprise Surprise Kalo itu kok gak surprise? Gua di teror om dari seminggu lalu Dua-dua pokoknya aku mau kamu bikinin surprise nya Jadi itu menurut kamu teror? Wah Waaa 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 Itu teror mata sapi Ternyata 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 Dua mutel sama waktu kita tawar deh Sama dong Dibaling aja Ini tahun ke tahun lalu? Enggak ya, tahun lalu apa ya? Ribut Jangan dong Jangan dong Tahun lalu kayaknya kamu masih di mending ini deh Uuuuuh Cobain tahun ke 3 Iken at om tahun ke 3 Hei gue tahun ke 3 Bini gue mesen sendiri Mesen apa? Kamu mau surprise-in apa? Kamu maunya apa? Gitu kan Kok jadi suami tuh surprise-nya? Beli bunga kayak gini Bunganya kayak apa? Ya bunga tuh kayak begini Yaudah pas ntar gue bayar Kalo aku sih udah emosi banget itu Gila sih Loh janganan kamu, dia emosi Iya lah Ya udah dia nyari Kita mau tau dia maunya apa gitu kan Daripada kita pergi terus awal Itu makanya surprise, jadi kayak Kalau kamu kecewa gimana? Iya kalau gak suka Yang penting surprise aja dulu Kalau kecewa Begitu kita surprise-in Ya gak sesuai selera Yaudah abis itu minta transferan Kan gampang Tapi masa gak tau selera pasangan? Gak semuanya tau ya Iya pasti tau dong Kan dari pasangan saling mengerti Eh sampe hari ini aja nih gak tau om dat ya Gue om, gue gak ngerti mana tas yang bagus Mana tas yang jelek Sama iya Tapi kalo dibeliin mah bagus Iya Tapi maksudnya Kalau kamu suka ada tas nih Yang mana yang bagus ya Waduh di mata gue sama aja Kita gak paham selera pasangan Kita tuh paham yang Oh berarti ya disini kirim-kirimin gambar biar surprise Sering kok, sering kok Kirimin yang mahal-mahal aja kak langsung Gimana sih maksudnya nih om dat? Kalau ini demanding Gak paham selera pasangan Cowok yang baik dan benar itu Tidak perlu paham selera pasangan Hanya butuh paham apa yang pasangan butuhkan Yaiya Needs bukan wants Needs is not want Betul Contohnya Needsnya kamu Oh iya tapi Needsnya dia apa? Nutella roti tawar Eh tapi kalau di Needsnya juga tas gimana? Bisa juga loh Eh Butuh tas baru Daripada gue beliin tas nih Mahal tas gue beliin Tapi gak bisa makan Nutella sama roti tawar Buat apa? Buat apa? Tapi kan nanti dia bisa beli sendiri Iya tapi tas mahal kan tidak termasuk sembilan bahan pokok Betul Nanti di tasnya masukin aja Nutella sama roti tawarnya Iya dong Tapi kan roti tawar dan Nutella bisa occasion tiap hari Itu bisa dimasukin ke tasnya lagi ya kan? Hahaha iya Bisa Itu bukan pokok Bisa buat belanja dalamnya ada roti tawar sama Nutella Ih gue malahan Gue kalau misalnya anniversary gue yang ribet sendiri Silah malah biasa aja Dia gak ada demand Nol Terus apa surpisenya dia ke lu apa? Gak ada Depend anniversary Iya beda Tapi dengan dihadir aja tuh udah jadi kado buat gue Nah itu bener Bener banget Itu bener Jangan dibigilin ke jangan di brainwash Gak tapi gue kasih kado kok Gue orang yang kasih kado Ada kok cocok yang kayak gitu Gue ulang tahun lagi lu gak kasih gue kado Eh lu kan belum luang tahun ya Ntar dulu dong Ini kalau di syuting ini belum luang tahun ceritanya Hahaha Iya Lu ini ya love language lu receiving gift? Gak Gue love language gue Buat gue gue-nya Ke gue-nya Ke lu-nya Gue kalau bilang semuanya Oh lu semuanya? Iya gue suka semuanya Egoist ya? Eh apa-apa Gue suka semuanya loh Eh receiving gift gue suka dikasih kado Iya Words of affirmation dibilang lu gimana-gimana gue suka banget Physical tech suka banget Gue Masih macam cantik Masih macam cantik Oh iya Akhirnya aku lihat lagi apa ya? Lihat lagi apa ya? Words of affirmation Udah Quality tech Quality tech Masih paling banting buat gue Iya semuanya kalau bisa sama gue Oh Om Bid katanya ini physical attack Bener 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 Sama Asuka dari kecil udah kayak Pak 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 Gitu Itu dia Iya bener bener Iya Hati-hati Lu tanya Anaknya Kalau papa diemin Malah pun diem Kan bagus diem aja Enggak Kalau busier diem Takut bener sih Kalau papa makin diem Berarti itu lebih marah Oh gitu Iya Kalau berarti Kalau papa diem Itu di silent ya Jadi marahnya cuma Mhmm 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 Ih lucu deh Joshua Suka deh gue Kocok kan Kocok lupa Gue kepresir tau Kiki lucu banget disini Kiki tuh kayak head to head ya jadinya ya Iya Soalnya Gatau gue sampe mikir Aduh Gue ada mantan siapa yang bisa gue Cia-cia Iya Gak ada Gak ada Yaudah Fuji apa love language-nya Kalau Fuji Tampar Gak dong Apa ya Apa ya love language lo Lo gak suka Kalau lo ke orang Yang lo sayang gitu Psicotouch sama apa ya Psicotouch 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 sama apa sih namanya tadi Quality time Enggak Words of affirmation Enggak gak suka banget itu Oh iya Receiving gift Iya itu Suka Take and give sih lebih tepatnya Take and give Take and give Saling memberi Jadi kayak gak sekedar Neripi makado gitu loh Ya kalau dema doang matre Bukan Itu punya aja loh Tinju juga saling beri loh Tinju juga saling beri Bener-bener Terus physical touch juga ya Tinju ya Dapet lebam gitu ya Iya Lo hal ter sweet apa yang pernah lo kasih ke pasangan lo Seumur hidup ini Wah Yang paling romantis yang lo ngerasa kayak gini Ini bukan romantis sih Tapi ini terkocak sih Apa? Gue pernah ngasih lemari Furni Lo ngasih Furni Lo ngasih Furni Furni Putus sama Tarik lah Aku deket lah Aku deket lah sama cowok kan Oke Tapi gak Dia tuh jauh gitu loh Jauh Dia pesantren Dia pesantren Gerti kan Kok lo bisa ketemu teman-teman dalam pesantren sih Jadi Pesantren sih bukan kayak di... Gak, jadi itu kayak temen lama Terus pas aku kontrakan lagi kayak Oke Terus di baru gue kayak Gue di pesantren Gue kayak Lah kenapa? Iya pengen tobat aja Gue langsung kayak Oke kalo dia tobat Gak apa-apa gue dari tadi kan Gue pengen tobat juga Gitu Aku motivasi gitu loh Yang penting kan aku cuma kabar-kabaran aja Gak perlu ketemu Aku mah Aku sibuk gitu Asik Oke Terus yaudah Dia kayak Video ko kayak Cerita gitu kan Aku liat kan kamarnya Eh kamarnya kecil ya Dia kayak gitu Terus dia bilang Iya disini sampe gak ada lemari tau Terus gue kayak Khosio Terus Lo akhirnya kirim lemari Terus kan gue tau alamat Maksudnya Pesantrennya Gue tau nama pesantren ya Kak Oke Gue kirimin lemari Tapi lemarin lemari warna pink Dengan gambar BRB Gede banget Oh mah gila Lihat tuh pesantren Pesantren tuh kayak cowok-cowok Cewek-cewek gitu kan Enggak bukan pesantren yang kayak gitu Bukan pesantren sekolah Kayak pesantren yang Cuman ada masjid Terus kayak kayak Ada anak-anak yang Berguru gitu Tapi ini cowok-cowok kan Isinya pasti di kamarnya dia Iya Terus lo kasih lemari pink Iya Sakit sakit Terus lu Keputus gara-gara itu Keputus gara-gara itu Dia marah gak tapi dikirimin itu Gak inget lagi Gak aja cuman ngomong Pik-pik Olimpik Ih Joshua Itu yang ketawa anak 2 ribuan doang Sebenernya kayak aku malu kayak Ih kok gue bodoh banget ya Tapi pas diinget-inget Tapi lucu ya Tapi dipakai gak kira-kira Dipakai Dipakai Iya Lucu banget ya Fuji Fuji Kamu ngasih lemari Karena tanda sayang Gak tau tanda sayang atau kayak Kasian Saya pernah dikasih meja makan Hahaha Gak tau Warna pink Oh Dari singapura Dari singapura Dari singapura Kok gitu Kok tau ceritanya Meja makan Kaya gimana sih Viral ini ceritanya Viral cerita saya dapat meja makan Dipakai gak Oh dipake Sampai sekarang Ada disini Di sini Ada coba Oh dikasih om datenya Sama orang yang sayang banget sama dia Capa sih Gue gue lagi di singapur, ini si botak tiba-tiba orang sampe gue nawarin, salah gue emang, ini salah gue sekali lagi gue nawarin kayak om, gue lagi di singapur mau ditip apa? ditip meja makan ya kan? maksudnya singapur ditip apa kek obat, apa kek mediskan es krim potong kek es krim singapur masih bisa, atau apa kek gitu kan banyak singapur bisa ditipin apa kan? meja makan ya udah, secara gue orang mampu, ya kan gue beliin aja gitu, tuh meja makannya oh ini? oh my god ambil mejanya, ambil ambil mejanya, liat tulisan dibawahnya liat dibawahnya tulisannya apa? made in singapur oh percaya banget sih gue percaya banget ini lucu sih, ini kreatif banget iya kan? thank you pink juga lagi warnanya desainnya sih, orchard banget ya banget challenge kayak, oh, apa lain-lain yang merlain tuh ini ini, iya 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 ini materialnya sama ini marina basin kan? iya iya jadi kalo cuman lemari mah, meja makan saya dapet itu bunga-bunganya tuh, salah tuh bunga sejuk meja makan bayangin hmm, kelahirin aja sampe pingin kan? lo gak hadiah ini buat anniversary besok? nah ini gue buat sendiri loh serius tuh, effort-effort gini loh yang tuh jadi selama ini kurang effort ya? jadi sebenernya kalian bukan masalah harganya kan? bukan cuman perhatiannya kan? iya berarti selama ini kurang perhatiannya? emang kurang perhatian Jojo orangnya? ibarat sih jangan liat aku tapi gue penasaran lu berdua love language nya sama gak akhirnya? beda beda ya? kak Jojo apa? beda ya? beda, kalo dia tuh physical touch oke nomor satunya, nomor duanya itu sama kayak lu ngomong bini lu suka dipegang-pegang loh Jo gak enak banget ngomongin ulang-ulang gitu loh physical touch kan maksudnya ya physical touch kan dipegang-pegang Jo iya tapi kan sama gua iya 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 terus gitu oh tapi masih mesum hahaha bener 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 iya pegang-pegang iya pegang-pegang cepat-pegang om dia tuh bikin ke yang lain bener tapi tangan kamu tadi begini hahaha padahal gak ada yang bilang begini padahal gak ada yang begitu iya juga iya juga iya juga oke dia physical touch terus gua worst of affirmation our our jantung banget oh enggak tapi yang realistis hahaha hahaha baju-baju kayak gitu lah haha worst of affirmation sama penjilat beda hahaha sama lip service beda hahaha lip service beda iya sugar coat beda oke iya bener gua suka ngelakuin sesuatu terus diakuin gitu oh iya 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 butuh validasi banget ya nggak banget sih cuma seneng aja kalo misalnya kayak gitu gua apa ya Pujian apa dari Kak Klerine yang paling kayak, ih licu banget Nah gak harus bentuknya harus pujian, tapi kalo gue ngejokes dirumah dia ketawa tuh gue seneng Kayak, oh berarti valid Oh iya banyak orang pujian gak lulus loh Ujian? Udah yuk om yang ikinannya om, sampe deh Orang jadi dirumah kan mikir kayak, ini apalagi ya di ujian gitu loh Lagian kalo ujiannya pake payung lah ya Ujian! Ini jauh Jadi kalo ngomongnya... Payungan buat mandi Gayung! Duh capek, capek banget Gua gak mau kontribusi, bodoh amat Teman-teman nyari gua kayak, bodoh alat gua gak mau ikutan Gak ada Vini gak asing deh kayak gini Bodoh amat lu gak tau gua gak asing, gua bodoh alat gua gak mau kontribusi kayak gini-ginian Capek otak kayak gitu Bisa aja nih podcaster mulet Dua kata lucu Dua kata lucu It's Jeffrey Nicole Jeffrey Nicole Gak apa Bagus, bagus Langsung jadi ngacet juga Lu cocok tapi fit mulet Gak semua orang cocok Gua pernah loh, mau hampir mulet Pas udah dipotong mulet kayak, hmm Ya mas-mas aja gua jadinya Mulet bukannya kalo tidur Mulet! Astag Allah Astag Allah Sumpah lagi mikir lagi udah capek Sorry apa tadi barusan? Masya Allahu Akbar Tabarak Allah Masya Allah Tabrak Allah 70 menit Iya bener gak ada faedahnya Gak ada topik yang pas gitu loh Stay! Eh tapi kamu suka kan? Aku bingung sih tadi ngomongin apa aja ya? Oh iya ya? Iya kak Iya kak Iya kak Iya kak Iya kak Ada bening gitu gak sih barusan? Iya Makasih Tapi kamu suka kan gitu? Tapi kamu suka Agam wajuan dikit Agam wajuan dikit Agam wajuan dikit Gak ada faedahnya ya? Tapi kamu suka kan? Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gila 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 Cringe 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 Ah Joshua Kenapa lu kayak gini sekarang? Hahahaha Beda banget sampe gua tonton waktu lu masih pake kupluk gitu ya Allah Sama lo juga beda banget sama video lo main tenis yang katanya mirip gue banget Iya lagi Gue tau gak sih gue dimirip-miripin sama dia di jaman dulu Serius Pertama kali gue hadir di bumi, eh gak di bumi ya Di bumi Di dunia entertainment ini, gue mirip-mirip sama dia berapa tahun lama banget ya Jo Lama banget, lama banget Kayak gue pikir yo, so herman comeback gitu Apa? Pasan gak mirip deh Dulu, tapi harus diakui sih di video klip Nuansa bening Nuansa bening sih emang mirip Gue lumayan kaget sih Masa sih kayak ikat gue syuting gitu ya Eh gue gitu Masa sih Jo Iya Iya Masa sih Jo Bener Coba deh cari deh nuansa bening Hah? Masa sih Tapi gue era itu ya Lo era itu emang lagi rambutnya gondrong juga Iya rambutnya mirip-mirip alis sama alis Iya, iya bener-bener Alis lo tuh Oh iya Kok ini gelap banget ya Ini mah yang udah kita tau Ini mah kita podcast bareng nih Podcast bareng Eh sorry banget Ini adalah Iya tuh gue lagi Indonesia Idol ya Itu video idol ya Iya Iya Ini yang dikit ya Emang mirip Hehehe Iya itu gue masih 15 tahun Gak ngerti skincare Udah diem udah semua Tapi alis lo udah tebel dari dulu ya Fitberti ya? Iya alis gue emang kayak gitu Gue ini tebel banget sih Kak Apa? Tebel banget Alisa Tebel banget Ini video yang penyanyi ya? Iya ini juga penyanyi gila ya loh Ini penyanyi juga gila Saber-saber ya Penyanyi gue masih Jadi penyanyi jadi dua kata lucu ya Kayak gak ada Gak ada Itu beneran okupasi Gila tuh amai okupasi Iya Tapi capek Sejam lebih Iya 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 maaf ya Ah kenapa? Gak ada topik kan Oh iya Gak apa-apa Tapi gue emang seneng Kayak gini-gini kita kayak Hang out aja gitu Jadi chill Bener Chill Bener banget Fuji mau diundang lagi gak ke sini? Selama ada ke VD sih Selanjutnya Oh Tamek Udah ada ke VD nih Tidak Terus ngakasih lagi Yaudah Terima kasih ya Fuji Jojo Claire Sudah datang sini Semoga Happy-happy Walaupun tidak ada faedahnya Seneng lah seneng Iya Main kan? Chill Di fallback sama Fuji ya kan? Iya Selain lah Gue naik dong Selain lagi Selain lah Tutup dong om Gue mulu yang tutup Fuji lah Iya Fuji lah Kasih wajangan Oke Semua kasih wajangan berarti Aduh susah banget kakak aja deh kak Gak apa-apa Gak apa-apa Bisa bisa Gak apa-apa Gak apa-apa Apapun yang mau sampaikan Nanti kita cut lah Jangan dong Semoga kalian suka dengan podcast Tidak bermanfaat ini Wal bitaufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Oke Claire 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 Satu-satu dong Satu-satu Biar adil semuanya Nah lu pas line ya Pikir ya Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Ayo Terima kasih Jangan lupa tungguin nanti Surprise dari Jojo Apa ya kira-kira Kita tunggu update-nya ya guys Sampai ada di sosial medianya Thank you Aduh Jojo mati Jojo terakhir nih Harus gong dong Berarti Harus gong dong Kalau gak lucu mah Gini Wah banget sih Apa MLI MLI apa Apa itu MLI kalau gak lucu Patrick gak ada harga dirinya Apain gue kesini hari ini Yujur bisa Soalnya ini gak bisa mikir punchline Soalnya otaknya lagi dipakai Buat mikir surprise besok Iya Oke Bener ya Bener ya Bener-bener Taruh aja dulu janjinya kan Iya udah Kita lihat besok Oke Tawa lagi Gara-gara lu ini gue pressure Iya udah Alright thank you semua Udah nonton foto Sampai ketemu episode baru lagi Minggu depan Gara-gara 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 Terima kasih.